Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah SWT ya Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya Amin ya rabbal alamin Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri Cerita misteri kali ini tentang dendam berkarat dalam kubur Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai Rambulan menyembunyikan wajahnya yang pucat dibalik kumpalan awan yang hitam pekat Ketika di kejauhan terdengar suara lolongan anjing yang lirih menyayat tulang Batu-batu nisan tegak dengan kuku diam Sementara burung-burung malam mendadak terbungka Angin malam yang dingin dan lembat berhembus enggan di antara dedaunan pohon kamboja Seekor kelelawar tersentak dari lamunannya Lantas terbang dengan suara mencicit Yang melengking meninggalkan cabang beringin tempatnya bergantung Mula-mula sayapnya berkepak perlahan kemudian makin cepat, makin tinggi Meluncur seperti meteor langsung ke persembunyian rembulan Akhirnya tinggal titik hitam yang samar-samar Lantas lenyap ditelan ke pekatan malam Kemudian sepi menyentak sosok tubuh ke hitam-hitaman Dan tampak tinggi di antara batu-batu nisan Meluruskan tegaknya sebentar Dagunya bergerak ke arah suara lolongan anjing itu terdengar Menajamkan telinga, menunggu Tetapi lolongan itu telah hilang dan tidak terdengar lagi sama sekali Orang itu mengelah nafas panjang Kemudian meneruskan pekerjaannya Malam yang sepi menjekik Kembali dipecahkan oleh suara pacul dari sekop mendarat ke tanah Dengan nafas yang mengendus-endus Karena pekerja terlalu berat Orang itu terus menggelit dengan kecepatan yang mengagumkan Dan keahlian yang menakjubkan Hanya dalam beberapa menit kemudian Sebuah kuburan yang telah ditimbun rapat dan padat siang harinya Malam ini telah terpongkar kembali Ketika terdengar suara berdetak yang lembut Benturan baja dengan kayu Orang itu menahan sekopnya Yang membenam di tanah Ia tertegun sebentar Kemudian mengintai dari dalam lubang kuburan Tidak tampak apa-apa di sekitarnya Kecuali batu-batu nisan Yang tetap tegak dengan diam di tempatnya Serta ada daunan kamboja yang tergoyang-goyang dengan lemah Ia meneruskan menggelit Kini lebih bersemangat Sampai akhirnya Ia kini melihat tutup peti mati yang masih baru Dan baunya masih sangit Orang itu menjangkau rangsel yang terletak di bibir lubang Mengambil senter lalu Mulai menerangi peti mati itu Pelisturnya yang coklat dan licin Kilaunya budar oleh tanah yang lembab Dengan sebuah obeng Mur demi mur di tiap sudut Tutup peti mati itu Perlahan-lahan lepas Orang itu berjongkok Menahan nafas bentar Kemudian menggeser tutup peti Tampak bayangan samar-samar Dari sesosok mayat Manusia berpakaian lengkap Ia kemudian mengangkat tutup peti Menyandarkannya ke dinding kuburan Dengan lampu senternya Ia terangi Mayat dalam peti mati yang mengangah itu Mayat itu persetalan jas lengkap Warna merah hati Gemeja putih Gasi kupu-kupu Celana wall warna biru Sepatu hitam bergilat Umurnya mungkin baru mencapai 35 tahun Ketika orang itu mengembuskan nafas yang terakhir kali Ia tampak gagah dan tampan Dengan setelan itu Tetapi wajahnya yang pucat kebiru-biruan Membuat jantung orang yang berjongkok Di dekat peti mati menciut Tapi hanya sesaat Sudah lewat dini hari Laki-laki itu bergumam Tak banyak lagi waktuku Karena semua harus kembali Kelihatan seperti dalam keadaan yang semula Senternya kemudian menari-nari Ia kesana kemari Kesekujur tubuh mayat itu Tak ada arloji tangan sama sekali Sungut laki-laki itu Cincin juga tidak Persetan Padahal ku dengar orang ini cukup kaya Ia merapa-rapa saku celana Kantong kemeja dan jas Hanya menemukan sehelai sabut tangan merah muda Dengan bau parfum yang menyengat hidung Ia hirup bau harum itu sekedar Mengendorkan otot-ototnya Yang kejang karena letih dan kesal Lalu senternya ia tunjukkan ke wajah mayat itu Wajah yang terbaring diam Tanpa tersenyum sedikit pun juga Dengan kelopak mata yang sedikit terbuka Dari balik kelopak mata itu Seolah-olah sang mayat Tengah mengintai apa yang akan dilakukan Oleh si laki terhadap dirinya Laki-laki itu terengah sebentar Kemudian tangannya bergerak Dengan sangat cepat dan ahli Bibir mayat itu ia buka Keras dan peguh Tetapi dengan tekun ia berhasil Membuka mulut mayat itu Pada akhirnya Lampu senternya kembali menari-nari Tidak terlalu terang Tetapi cukup untuk menyinari Sepasang gigi Taring berwarna keemas-emasan Perpaduan gigi taring yang indah Yang atas dengan yang bawah Lumayan Laki-laki itu mendesah puas Daripada pulang dengan tangan hampa Lapis emas ini kulit juga Ketika ia tekan dengan jari telunjuk Gigi itu bergoyang lemah Gigi palsu Sungutnya Ia menekannya lebih keras Tetapi gigi itu tidak juga terlepas Tidak ada jalan lain Dua baris gigi yang saling terkatu Perapat itu harus direnggangkan Untuk memudahkan ia mencabut gigi palsu itu Senter ia letakkan di dada mayat Dengan tetap menyala Sehingga bayangan siluet dari wajah mayat Dengan wajahnya sendiri Hampir tak tampak perbedaannya Sama-sama mengerikan Sama-sama menakutkan Tetapi akhirnya berhasil juga Rahang bawah dan rahang atas Ia renggangkan Lalu jari telunjuknya Ia oleskan antara kedua baris gigi itu Ia cepit gigi palsu tadi Dengan telunjuk dan ibu jari Tetapi ia baru saja akan mencabutnya Ketika tertiba Mulut itu mengatuk Laki-laki itu terpakik tertahan Ketika jari telunjuknya merasa kesakitan yang lumayan Akibat terkatuknya rahang atas dan rahang bawah mayat tersebut Ia menyeringai dengan daya basa oleh peluh Bagaimana mungkin Tetapi apa yang ia lihat dan alami Bukanlah mimpi Melainkan nyata dan jelas Mayat itu mengatupkan mulutnya dengan kuat Dan berusaha menggigit putus jari telunjuknya Selama beberapa saat Laki-laki itu dicengkram panik Ia berusaha menarik jari telunjuknya Tetapi mayat itu menggigitnya semakin kuat Kulit dan daging jarinya mulai terkelupas dan berdarah Kemudian tulangnya yang lunak sekonyong-konyong berderak Laki-laki itu terpeki kembali Suaranya tinggi dan nyaring Memecah kesunian malam Yang menghantui suasana di pekuburan itu Persetan! Ia kemudian memaki Kau menyakitiku Lantas dengan naluri kemanusiaannya Sebagai orang Merasa dirinya terancam bahagia Ia melakukan gerak cepat Dan menentukan Tangan kirinya yang bebas bergerak di leher mayat itu Dan mulai menjepitnya Tetapi gigitan pada jari telunjuknya Justru semakin kuat juga Dan ia sudah yakin Jarinya akan putus Dengan marah laki-laki itu kembali merubah Taktiknya Ia tidak lagi mencekik dengan tangan kiri Akan tetapi Menjepit tenggorokan mayat itu dengan kuat Semakin kuat dan kuat juga Sampai kemudian Mulut mayat itu terbuka perlahan-lahan Kalau saja mayat itu masih hidup Tentulah Dari mulutnya yang terbuka secara paksa itu Terdengar suara mengerang Cepat ia tarik jari telunjuknya Ketika ia dekatkan ke cahaya lampu senter Ia menjadi pucat pasif Jari telunjuknya yang perlumuran darah itu Telah patah Tepat di buku tulang yang tengah Menyediri hal itu Ia tidak lagi merasakan kesakitan Akan tetapi kemarahan yang luar biasa Lampu senter ia angkat Ia sinarkan ke wajah mayat itu Wajah yang tadinya tenang dan diam Sekarang tampak berkerut Seolah menahan sakit dengan kedua bola matanya Terpentang lebar Sementara mulutnya mengangah Ia hampir saja meninju rahang mayat itu Untuk meremukannya Tetapi mata sila lagi Tiba-tiba menangkap sinar lemah Dari gigi palsu sang mayat Ia dekatkan lampu senternya Kemulut mayat Yang sebagian gigi Gusit dan lidahnya Yang tadi pucat Ini kemerah-merahan Oleh darah yang keluar dari jari telunjuknya Emas Ia terengah sebentar Gigi palsunya seluruhnya terbuat dari emas Bukan hanya dilapisi emas Tetapi terbuat dari emas Kemarahan laki-laki itu perlahan-lahan meredah Kegembiraan menyapu wajahnya Sekarang kumaafkan perbuatanmu Menggigit putus jariku Aku tahu kau enggan melepas gigimu Kau sayang terhadap gigi emasmu Tetapi terkutuklah kau Kau harus menepus jariku yang putus Gigimu terpasaku ambil juga Sebagai gantinya Lalu dengan hati-hati Ku jabut kedua gigi taring palsu Yang terbuat dari emas murni itu Ternyata mulut tadi tidak mengatup lagi Dan dengan mudah Ia memperoleh apa yang ia inginkan Ditelitinya gigi palsu emas itu Di depan biji matanya Diterangi lampu senter Sehingga wajahnya yang berkerut-kerut Karena dimakan usia Tampak bersinar-sinar mengerikan Ia merasa puas dengan hasil pekerjaan itu Lalu memandang ke bawah Ke wajah mayat Ya, kumaafkan perbuatanmu Rutuknya dingin dan datar Tetapi tidak begitu mudah Sebagai imbalan maafku Di samping ku ambil gigimu Juga akan kubiarkan kau tetap dalam keadaan seperti ini Peti matimu tidak akan kututup Seperti peti mati-peti mati yang lain Kupuranmu akan tetap kubiarkan mengangah Sehingga dari lubang kupurmu Kau bisa melihat Untuk apa ku pergunakan gigi emasmu Tidak untuk membeli jari baru Karena itu tidak mungkin Tetapi Laki-laki itu tertawa tergegeh Kau pernah kawin? Berapa kali? Satu Kau rugi Kau tidak tahu Bahwa perempuan yang satu berbeda rasanya Dengan perempuan yang lain Atau Kau juga suka main Perempuan seperti aku? Ya, ya Jari ku yang putus Baiklah Ku anggap sebagai harga sepatang tupu yang hangat dan lembut Ia kemudian meludah ke tanah Sebenarnya Aku ingin meludahi tupumu Tetapi Ah Menyeringai dengan gigi ompong seperti itu Kau terlalu tampan Untuk diludahi Ia tergegel lagi Mengambil sekop dan pacul Kemudian merangkak keluar dari lubang kubur Ia memasukkan gigi palsu dan emas itu ke kantong celananya Yang kusut dan kotor Membereskan rangsel Lalu untuk sesaat Tegak menghormat dengan nada menghina Kepada mayat yang terbaring diam di peti mati Mata mayat yang terbelalang itu suram dan kosong Tampak sangat pujat dengan jelatan rembulan Yang dengan takut-takut Mengirip dari balik awan Laki-laki itu kemudian memutar tubuh berjalan Tertatih-tatih Meninggalkan kuburan Dan masih sempat disaksikan oleh mayat di dalam peti mati Ibu Supiah Sebenarnya belum mencapai Umur 40 tahun Tetapi setelah melahirkan Lebih dari setengah lusin anak Kerut-merut di wajahnya Selalu bertambah dengan cepat Tubuhnya menjadi kurus Dan sedikit bungkus Karena teteknya yang kempes Terlalu kerap di kenyot mulut Bayi yang rakus Setelah tumbuh menjadi besar Bayi-bayi yang rakus menyusu itu juga Sangat besar nafsu makanya Seolah mereka memaksa sang ayah Untuk bekerja lebih keras Dari semestinya Akan tetapi sang ayah Surehna Tidak pernah menukar pekerjaannya Dengan usaha lain Yang lebih menguntungkan Surehna telah mewarisi pekerjaan Yang diterima nenek moyangnya Secara turun-temurun Sebagai penggali kubur Untuk mencari tambahan Surehna sesekali ikut proyek Pembangunan jembatan Atau perumahan Sebagai kuli tentu saja Sesuai dengan keahliannya Mengangkat dan memindahkan tanah Dari tempat yang satu Ketempat yang lain Lumayanlah Untuk sekedar tidak Meninggalkan keluarganya Di rumah mati kelaparan Namun begitu Toh sampai tiga kali Berturut-turut Surehna harus menggali kuburan Untuk anak-anaknya sendiri Dan Ibu Supia Istrinya Meski terpaksa Banting tulang Sebagai tukang cuci Di rumah-rumah tetangga Demi perut anak-anaknya Tiap kali selalu menangis Meratap-ratap Ia tidak mau Mendengar bujukan Setengah Berolok-olok Yang mengatakan Bahwa dengan Berkurangnya anak mereka Berarti berkurang pula Beban hidupnya Serta suaminya Ibu Supia tetap Seorang ibu Seperti ibu-ibu yang lain Sayang dan cinta Kepada anak-anak Yang ia kandung Kemudian Ia keluarkan Lewat rahimnya Malam ini Anaknya yang paling bungsu Telah jatuh sakit pula Si kecil wawan Berhujan-hujan Bersama teman-temannya Dua hari Yang lalu Kemudian deman Mungkin terjangkit malaria Yang sedang berkecamuk Di sekitar daerah Pemukiman miskin Dimana mereka tinggal Onggokan sampah Yang dibuang Truk-truk Kota Praja Tak jauh dari rumah-rumah penduduk Tidak saja menimbulkan Puhu-pusuk Dan mendatangkan penyakit Tetapi juga Menyebabkan Salokan-salokan Mampet Rumah mereka Kebanjiran kemarin Dan banyak sekali Kotoran yang harus dibuang Begitu hujan Berhenti Sehingga Ibu Supia Tidak teringat Untuk melarang wawan Main semburan-semburan Air di jalan becek Yang dilimpahi Air selokan Ibu Supia Tengah mengompres Kepala anaknya Yang panas Ketika ia mendengar Pintu rumah mereka Diketuk Mula-mula Ketukan itu Perlahan-lahan Kemudian Bertambah keras Ia berharap Suaminya berbangun Dan pergi ke pintu Tetapi Ketika ia Tidak mendengar Langkah-langkah kaki Dari kamar tidur sebelah Ia kemudian Mengelah nafas panjang Suaminya tertidur Teramat nyenyak Setelah pulang Dari apa yang Dikatakannya Kerja berat Di luaran Memang Selama Satu tahun terakhir Suaminya Mencoba Mencari usaha lain Objekan Kecil-kecilan Katanya Ibu Supia Tidak tahu Objekan Apa Dan Suaminya Sering mengatakan Ia tak perlu tahu Pokoknya Terima uang Tutup mulut Urus Ia meletakkan Kain kompres Yang dingin Di kepala wawan Kemudian Berjalan Terpungkuk-pungkuk Ke pintu depan Siapakah Kiranya Tamu mereka Yang datang Subuh-subuh Begini Apakah Keluarga Jenazah Yang telah Digali kuburannya Tadi pagi Oleh suaminya Memang Biasanya Sesekali Ada juga Yang teringat Untuk Mengirimkan Sedegah Makanan Atau sedikit Uang Untuk suaminya Dari keluarga Orang Yang telah Mati Atau Barangkali Malam ini Ada orang Yang meninggal Dan Pak RT Datang Untuk menyuruh Surena Bersiap-siap Menggali Kuburan Pagi-pagi Benar Ah Siapapun Membawa kabar Baik atau buruk Ia tetap Harus Membuka Pintu Tidak ada Palang Atau kunci Hanya slot-slot Besi Yang ia Geser sedikit Lalu Pintu kayu Yang setengah Reot Itu Begitu Udara supu Yang dingin Merobos Masuk Kedalam Begitu Pau pusuk Yang luar biasa Menyerang Hidung Ibu Supia Ia mencium Sebentar Kemudian Gemetar Ia hafal Pau pusuk Dari Tumpukan Sampah Atau Salakan Yang kotor Dan Ia tahu Benar Pau pusuk Yang menerobos Masuk Bukanlah Pau pusuk Yang sehari-hari Ia cium Tetapi Pau pusuk Yang lain Pau pusuk Yang sesekali Muncul Setelah Suaminya Menyelesaikan Tugasnya Menguburkan Jenazah Orang Pau pusuk Itu Ia yakin Benar Adalah Bau Payat Ibu Ibu Supia Tertegun Sebentar Ia berdiri Tepat Di Ambang Pintu Menghalangi Jalan Siapapun Yang ingin Masuk Bagi Yang terlihat Wujudnya Maupun Yang tidak Mertual Lakinya Pernah Mengajarkan Hal Itu Padanya Juga Mengingatkan Agar Ia Selalu Menyediakan Bunga-bunga Rampai Untuk Menjaga Segala Kemungkinan Kadang-kadang Mayat Yang melatih Kubur Itu Tidak Tiga Jasad Ditimbun Tanah Oleh Karena Itu Roh Itu Datang Kerumah Orang Yang Menguburkannya Dan Menuntut Agar Ia Dikeluarkan Bila Itu Terjadi Taburlah Rempah-rempah Di depan Pintu Maupun Jendela Lalu Bisikanlah Dengan Suara Lembut Kedalam Kegelapan Di Luar Pintu Memohon Agar Roh Orang Itu Pergi Katakan Lebih Baik Ia Dikubur Daripada Jasadnya Dimakan Anjing Roh Itu Akan Merasa Jiji Dan Ngeri Lantas Pergi Tetapi Wawan Yang Sakit Menyita Perhatian Bu Supiah Hari Ini Ia Lupa Membeli Rempah-rempah Di Pasar Padahal Tadi Siang Dudung Anaknya Yang Bekerja Sebagai Penarik Beca Sempat Mengingatkan Hal Itu Ia Telah Meminta Dudung Yang Membelikannya Tetapi Rupanya Dudung Terlupa Karena Siang Hari Itu Dudung Harus Melarikan Diri Dari Kejaran Polisi Dan Petugas Tipun Yang Merah Siap Pecak Pecak Yang Mencari Muatan Di Jalan-Jalan Utama U Pusuk Itu Menyerang Semakin Hebat Berarti Roh Itu Berusaha Untuk Masuk Ibu Subiah Bergidik Sebentar Pergilah Angin Dingin Menerpa Wajahnya Dingin Dan Pusuk Kumohon Pergilah Anakku Sedang Sakit Payah Jangan Kau Pula Ganggu Dia Dari Kehidupannya Yang Masih Suci Apapun Keinginanmu Pergilah Kumohon Maafkan Aku Karena Tidak Sempat Memberi Keharuman Keharuman Rempah Rempah Mengiringi Kepergianmu Tetapi Pusuk Itu Tetap Bertahan Ibu Subiah Merasa Angin Dingin Dan Beku Menerjang Dengan Keras Seolah Diembus Oleh Sesuatu Yang Berusaha Untuk Masuk Secara Paksa Ibu Subiah Mulai Takut Tanpa Rempah Rempah Ia Tak Mampu Mengusir Roh Itu Keringat Dingin Mulai Membasai Tubuhnya Dan Dalam Kepanikan Bercampur Putus Asa Ia Berbisik Dengan Lirik Ya Allah Jauhkanlah Syetan Ciptaanmu Dari Rumahku Terdengar Suara Angin Keras Persiur Persiut Siut Nyaring Bagikan Suara Ceritan Ceritan Yang Sayup Sayup Sampai Kemudian Merasakan Hembusan Angin Lembab Dari Udara Di Sekitar Rumahnya Dan Mulai Yang Pusuk Ibu Supia Menarik Nafas Legah Mengucap Syukur Kepada Tuhan Dengan Suara Berguman Ternyata Namamu Lebih Berpengaruh Ya Tuhanku Ia Kemudian Kembali Ke Kamar Anaknya Setelah Menutup Pintu Wawan Tertidur Dengan Bulas Ibu Supia Sangat Legah Lalu Merepahkan Dirinya Di Samping Anaknya Tidak Begitu Nyenyak Karena Pikiran Yang Gundah Dan Kacau Tak Sampai Satu Setengah Jam Ia Telah Bangun Lagi Sembah Yang Lalu Menyediakan Sarapan Pagi Untuk Suami Dan Anak 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 Sorena Bangun Setelah Lewat Jam Sembilan Mestinya Bapak Bersyukur Kepada Tuhan Bu Supia Berguman Ketika Mereka Sarapan Pagi Berdua Wawan Sudah Bermain Dengan Teman Temannya Kembali Di Luar Rumah Ading Tentu Sedang Menggelih Tumpukan Sampah Untuk Mencari Apa Saja Yang Bisa Dijadikan Uang Dan Asih Baru Saja Berangkat Untuk Menemani Kakak Iparnya Yang Telah Melahirkan Dua Hari Yang Lalu Memangnya Kenapa Suaminya Bersungut Seraya Menyelesaikan Makan Paginya Tadi Malam Kita Kedatangan Tamu Mata Suhena Bersinar Sinar Tamu Ada Yang Membutuhkan Tidak Bukan Orang Yang Memerlukan Tenagamu Pak Tetapi Orang Yang Menuntut Hasil Perbuatanmu Suhena Seketika Teringat Apa Yang Ia Kerjakan Tadi Malam Seketika Ia Tersentah Kaget Tetapi Segera Menguasai Diri Kembali Tak Mungkin Pikirnya Lalu Bertanya Dengan Ada Mengejek Roh Jahat Lagi Aku Tak Tahu Jahat Tidaknya Roh Itu Aku Tidak Melihatnya Tidak Mengetahui Maksud Kedatangannya Tentulah Seperti Roh Roh Sebelumnya Dia Yang Tidak Kuat Menahan Beku Serta Lembabnya Di Surahna Tertawa Ibu Ibu Bapakku Telah Mengajarimu Hal Yang Bukan Bukan Telah Kukatakan Padamu Yang Mati Yang Mati Tak Mungkin Hidup Lagi Tapi Roh Orang Mati Telah Diambil Tuhan Tak Mungkin Kembali Ke Dunianya Yang Semula Kau Menolak Hal Hal Yang Gaib Menolak Keajaiban Tuhan Tak Ada Yang Ajaib Yang Ada Hanyalah Apa Yang Kita Lihat Kita Pegang Dan Kita Rasakan Tak Lebih Buktinya Hidup Kita Begini Begini Saja Dari Dulu Kalau Tuhan Adil Kemana Dia Tak Lama Kemudian Ia Tiba Di Rumah Darius Seorang Tukang Tadah Darius Memandangi Gigi-gigi Taring Palsu Yang Terbuat Dari Emas Murni Itu Satu Per Satu Lantas Menggelengkan Kepala Takjub Tentu Orang Yang Memiliki Gigi Ini Seseorang Yang Suka Pamer Jarang-jarang Orang Memiliki Gigi Palsu Yang Seluruhnya Terbuat Dari Emas Apalagi Dengan Semakin Majunya Dunia Kedokteran Yang Dapat Membuat Gigi Palsu Yang Sama Bentuk Serta Warnanya Dengan Gigi Yang Telah Tanggal Surahna Mendengarkan Dengan Tak Bernapsu Aku Tak Butuh Pendapatmu Aku Butuh Uangmu Darius Tersenyum 5.000 Gila Kau Terlalu Serakah Gigi Itu Kalau Dijual Dapat Laku Seharga 5.500 Tugas Darius Aju Tak Aju 10 5.500 Dan Kau Puliknya Kau Toh Tak Keluar Modal Untuk Mendapatkan Ini Paling-paling Tenaga Menggali Kuburan Yang Telah Kau Buat Siang Harinya Dan Tentu Kau Telah Pula Dapat Uang Banyak Dari Calon-calon Dokter Yang Biadab Itu Persetan Aku Baca Di Koran Pagi Ini Ada Mayat Yang Dicuri Dari Peguburan Pandu Aku Memang Dari Sana Tari Malam Tetapi Yang Dicuri Itu Mungkin Mayat Lain Hanya Ada Satu Kuburan Yang Dipongkar Surena Dan Hanya Ada Satu Jinase Yang Dimakamkan Dalam Satu Minggu Ini Tetapi Bukan Aku Aku Telah Letih Memanggu Mayat Dan Mereka Menekan Harga Semakin Undah Saja Tidak Seimbang Dengan Apa Yang Kukerjakan Iyalah Terserah Kau Saja Jadi Lima Setengah Surena Menarik Nafas Panjang Dan Berat Kau Itu Lebih Terkutuk Dari Lentat Garat Tetapi Lima Lima Ratus Dalam Kondisi Sekarang Ini Boleh Juga Dengan Wajah Berseri-seri Jarius Membuka Laci Suara Cekekekan Perempuan Memecah Kesunyian Di Dalam Kamar Yang Sempit Dan Berbau Parfum Murahan Nengse Mengeliat Di bawah Selimut Seraya Menepiskan Tangan Yang Bergerak Dengan Liar Di Bagian Bawah Tubuhnya Igel Ia Bersungut Dengan Mulut Jemberut Habisnya Belum Apa-apa Kau Sudah Perempuan Itu Menyelinap Keluar Dari Bawah Selimut Lalu Mengenakan Dasar Seadanya Aku Mau Kekamar Mandi Dulu Ah Nanti Sajalah Enggak Rasanya Gak Enak Kalau Belum Ah Si Bapak Kayak Gak Tahu Saja Lantas Seraya Mengerdipkan Mata Di bawah Puluh Matanya Yang Lentik Tebal Perempuan Itu Kemudian Bergegas Keluar Dari Kamar Melangkah Cepat Sepanjang Lorong Di Antara Pintu Demi Pintu Kamar Petak Rumah Besar Yang Mirip Asrama Itu Lalu Menghilang Di Sebuah Kamar Mandi Surena Melenguh Panjang Pendek Melintir Rokok Ulung Lalu Menghisap Dengan Kuat Tetapi Kerongkongannya Menjadi Kering Atas Meja Seketika Ia Meneguk Nya Ah Terlalu Surena Belum Apa-apa Ningsi Sudah Kabur Dari Tempat Tidur Meskipun Surena Bangga Dengan Kemampuannya Sebagai Seorang Lelaki Tetapi Mau Tidak Mau Ia Merasa Kesal Juga Karena Hasratnya Sering Patah Di Tengah Jalan Karena Ningsi Yang Ingin Serbah Bersih Itu Ketukan Di Pintu Membuat Lamunan Surena Buyar Seketika Nah Itu Pasti Dia Tapi Aneh Mengapa Ningsi Harus Mengetuk Bukankah Kamar Ini Dia Yang Kuasa Barangkali Seorang Tamu Lain Yang Salah Kamar Benar Seorang Tamu Yang Lain Orang Itu Berpakaian Lengkap Dan Gagah Ia Berpakaian Seperti Mau Pergi Ke Resepsi Saja Mengenakan Jas Warna Merah Hati Kemeja Putih Dasi Kupu Kupu Celana Wall Berwarna Biru Dan Sepatu Hitam Yang Berkilat Kilat Tetapi Sungguh Aneh Bukanya Pau Parfum Yang Mahal Yang Tercium Oleh Hidung Surena Ketika Orang Itu Melangkah Masuk Tanpa Berkata Bah Atau Bu Melainkan Pau Pusuk Yang Tidak Terperi Yang Seketika Itu Juga Membuat Surena Hampir Muntah Setelah Berada Di Dalam Orang Itu Kini Tampak Semakin Jelas Dalam Sinar Lampu Yang Terang Wajahnya Pucat Pasih Kebiru-biruan Dahinya Berkerut Seperti Menahan Sakit Ada Cekungan Dalam Di Lehernya Seolah Begas Jari-jari Yang Menjepit Jalan Pernafasannya Seketika Surena Teringat Siapa Laki-laki Asing Berstelar Rapi Wajah Pucat Menyeringai Dan Leher Berbentuk Aneh Itu Ingatan Itu Membuat Surena Menjeris Sama Pucat Dengan Laki-laki Yang Berdiri Di Hadap Panya Orang Itu Tiba-tiba Berbisik Dengan Suara Seperti Orang Yang Terengah-engah Gak Bisa Nafas Kau Kemana Kan Gigiku Surena Membuka Mulut Ia Ingin Menjerit Tetapi Yang keluar Hanya Suara Terbata-bata Si 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 Apakah Kau Gigiku Aku Memerlukan Gigiku Surena Gemetar Dengan Hebat Peluh Dingin Membuat Tubuhnya Yang Telanjang Seperti Baru Saja Keluar Dari Kamar Mandi Tanpa Sempat Mengeringkannya Dengan Handuk Ia Melorot Jatuh Dengan Kedua Lutut Tertahan Di Lantai Aku Aku Gigiku Tuntut Mayat Itu Terengah Dan Marah Matanya Yang Suram Tampak Berubah Jadi Barak Api Yang Kemerah Merahan Panas Membarah Telah Kujual Kepada Si Darius Tukang Tada Di Supramat Surah Surah Setengah Berteriak Berharap Semoga Keterangan Yang Ia Ucapkan Dengan Kata-kata Yang Cepat Beruntun Itu Bisa Melepaskan Dirinya Pak Pergilah Minta Padanya Dan Tinggalkan Aku Laki-laki Besetalan Rapi Wajah Pucat Bergerut Kini Menyeringai Matanya Yang Merah Iyan Menyala-nyala Dengan Mata Yang Hampir Meloncat Keluar Iyan Melihat Jari Jemeri Yang Ucah Dan Kuku Dari Mayat Itu Bergerak Seperti Mengambang Ke arah Lehernya Iyan Beringsut Sedikit Dan Berhasil Tetapi Tangan Yang Kaku Dan Putih Kebiru-biruan Itu Lebih Cepat Surehna Merasakan Dua Buah Jari Yang Bagi Besi Menjepi Jalan Nafasnya Iyan Menjerit Jangan Lepas Hanya Sampai Disitu Kemudian Matanya Semakin Lebar Mulutnya Mengangah Menggap Menggap Menghirup Udara Wajahnya Menyeringai Menahan Kesakitan Yang Tiada Tara Iyan Berontak Terlalu Lemah Dan Tak Berdaya Untuk Tangan Yang Kuat Dan Keras Bagi Besi Itu Kemudian Diam Tanpa Bergerak Lagi Sepasang Tangannya Yang Sempat Mencengkram Pergelangan Yang Menjepit Lehernya Jatuh Lunglay Di Sisi Tubuhnya Yang Tetap Tegak Setengah Duduk Di Atas Lututnya Nanti Di Alam Kubur Kita Berjengkrama Lagi Dengus Mayat Itu Menyeringi Lebar Matanya Berubah Jadi Suram Tidak Berjahaya Kemudian Berjalan Ke Pintu Nengsi Keluar Dari Kamar Mandi Dengan Bersenandung Kecil Nengsi Membuka Pintu Kamarnya Ia Tak Perlu Mendorong Karena Pintu Itu Seolah Ditarik Dari Dalam Tentu Si Pikirnya Ingin Tertawa Betapa Tidak Sabarnya Dia Akan Kugoda Dia Dengan Berpura-pura Sudah Tak Ingin Nengsi Tertegun Ketika Mencium Bau Busuk Yang Memualkan Ia Tergerak Mundur Tanpa Ia Kehendaki Dan Angin Yang Dingin Dan Begu Menerpa Wajahnya Yang Berubah Pucat Rasanya Memuntah Bau Busuk Itu Hanya Tercium Sebentar Karena Kemudian Aromanya Seolah Makin Jauh Di Ujung Lorong Sepasang Anak Manusia Sedang Berjalan Menuju Salah Satu Petak Kamar Seraya Berpelukan Dan Berbisik-bisik Mesrah Sesekali Diselingi Suara Tertawa Yang Perempuan Berus Saja Akan Membuka Pintu Ketika Ia Mengendus Enduskan Hidung Demikian Juga Yang Lelaki Mereka Memandang Kesekitar Tetapi Tidak Melihat Sesuatu Apapun Lalu Yang Lelaki Bersungut Dengan Suara Pupusuk Apa Ini Ningsi Mendengar Kerutuan Laki-laki Itu Ia Juga Heran Pupusuk Apa Yang Demikian Keras Menyerang Hidung Seperti Pau Mayat Yang Telah Membusuk Dan Ia Kemudian Melihatnya Melihat Surehna Duduk Bersimpuh Tak Jauh Dari Pintu Membelakanginya Kepala Laki-laki Setengah Umur Itu Tertengada Seolah Ia Melihat Sesuatu Di Langit-langit Kamar Ia Telanjang Selimut Berhamburan Di Dekatnya Dengan Heran Ningsi Masuk Berjalan Memutar Dan Berdiri Di Hadapan Surehna Kau Sedang Apa Kau Bersemedia Ucapnya Terhenti Sesaat Ia Terbeliak Ucap Dan Seketiga Menjerit Histeris Hari Masih Sore Ketika Darius Tiba Di Rumah Sebenarnya Ia Masih Sangat Letih Tiga Hari Ia Habiskan Di Luar Kota Hanya Untuk Mengurus Beberapa Potong Barang Perhiasan Kecil Yang Tidak Seberapa Harganya Selama Beberapa Bulan Belakangan Ini Ia Hanya Berurusan Dengan Pencuri Pencuri Kelasteri Yang Hanya Mampu Mencokel Jendela Rumah Bukan Orang Orang Ahli Yang Masuk Ketoko Emas Dengan Gaya Seorang Pembeli Intelek Minta Diperlihatkan Perhiasan Kemudian Mengeluarkan Senjata Dari Balik Kemeja Toko Toko Emas Semakin Hati-hati Sekarang Termasuk Toko Emas Langganan Darius Di Luar Kota Kami Tak Berani Menerima Barang Baru Begitu Kata Pemilik Toko Itu Seorang Cina Gendut Dengan Mata Sipitnya Yang Lijik Polisi Sudah Mulai Curiga Ia Melanjutkan Dengan Mata Yang Dari Lijik Berubah Ketakutan Hanya Beberapa Potong K Sedang Kosong Nih Darius Mendesak Maklum Lah Om Pasaran Emas Sekarang Sedang Koncang Daya Beli Menurun Konsumen Ragu-ragu Kebanyakan Datang Hanya Untuk Melihat-lihat Kemudian Pergi Dan Tak Kembali Lagi Dua Menjajakan Barang Yang Tidak Laku Dan Satu Hari Perjalanan Dihitung Pulang Pergi Sebenarnya Lebih Baik Ia Istirahat Saja Malam Ini Akan Tetapi Melihat Wajah Istrinya Yang Muram Ia Tau Bahwa Banyak Rekening Yang Harus Dibayar Beginilah Kalau Sedang Sepi Tidak Seperti Kalau Sedang Panen Wajah Istrinya Selalu Berseri-seri Dan Hampir Tidak Pernah Di Rumah Karena Pergi Kesana Kemari Memborong Pakaian Pakaian Baru Darius Menyeringai Kecut Giginya Terasa Sakit Berapa Lagi Yang Keputukan Ia Pertanya Pada Istrinya Hanya Sekitar 25 Kalau Saja Toko Langganannya Tidak Bertingkah Jumlah Itu Bisa Ia Tutupi Malam Sudah Jatuh Ketika Darius Keluar Rumah Dan Itulah Pertama Kalinya Ia Melihat Laki Laki Itu Berdiri Di Balik Bayangan Tempok Gedung Di Sebelah Jalan Memandang Ke Rumah Darius Darius Melihatnya Ketika Mau Meluncurkan Mobil Keluar Bekarangan Memandang Ke Kiri Kanan Untuk Menghindari Kecelakaan Yang Tidak Dikehendaki Sepintas Ia Lihat Laki Laki Itu Bergerak Sedikit Di Tempat Berdiri Dan Memandang Ke Mobilnya Orang Itu Hanya Tampak Samar Samar Berpakaian Rapi Tampaknya Seperti Jas Bersepatu Dan Berdasi Wajahnya Tidak Begitu Jelas Darius Darius Menjalankan Mobil Dengan Perlahan Lewat Kaca Sepion Ia Mengintai Kebelakang Laki Laki Itu Masih Tetap Di Tempatnya Semula Memandang Ke arah Darius Pergi Kemudian Lenyap Dalam Kegelapan Siapa Orang Itu Hanya Ada Dua Kemungkinan Seorang Polisi Yang Menyamar Terhadap Kemungkinan Ini Darius Tersenyum Kecil Tiap Kali Menerima Barang Curian Ia Selalu Memasarkannya Seketika Itu Juga Tak Pernah Mau Menyimpan Barang Panas Itu Berlama Lama Jadi Tak Akan Ada Barang Bukti Yang Bisa Menyudutkan Dirinya Kemungkinan Kedua Orang Itu Adalah Pemilik Barang Yang Ingin Dijual Akan Tetapi Ragu Ragu Mungkin Seorang Jalon Pelanggan Baru Melihat Cara Perpakaiannya Tampaknya Ia Mempunyai Barang Yang Lumayan Kalau Tidak Sangat Mahal Harganya Ingin Rasanya Darius Kembali Ke rumah Dan Menunggu Orang Itu Akan Tetapi Ah Ia Harus Berhati-hati Siapa Tahu Orang Itu Memang Polisi Dan Kalau Seorang Penjual Tentu Orang Baru Terhadap Orang Seperti Itu Darius Harus Belagak Pilon Aju Tak Aju Seperti Tak Butuh Dengan Demikian Ia Bisa Menekan Harga Serendah Mungkin Untuk Kemudian Menjualnya Setinggi Mungkin Seraya Tersenyum Puas Darius Menambah Kecepatan Mobilnya Ada Yang Lebih Penting Ia Kerjakan Sekarang Untuk Menutup Kekurangan Uang Arisan Istrinya Besok Kikinya Berdenyut Tidak Terasa Sakit Lagi Kiki Ya Kiki Ia Memiliki Sepasang Kiki Yang Telah Dioparkan Empat Hari Yang Lalu Kepada Seseorang Yang Dalam Hidupnya Selalu Berurusan Dengan Kiki Masih Ada Empat Orang Pasien Yang Duduk Di Ruang Tunggu Dokter Kiki Sukendar Seketika Darius Tiba Tanpa Mempedulikan Gerutuan Dan Wajah Kecut Keempat Pasien Itu Darius Langsung Menerobos Masuk Ke Kamar Praktek Dokter Begitu Pasien Sebelumnya Keluar Suster Maria Tertegun Melihat Darius Dan Sekilas Memandangi Pasien Pasien Di Kamar Tunggu Aku Sebentar Sungut Darius Dokter Sukendar Sedang Memeriksa Jarum Jarum Bor Ketika Ia Melihat Darius Ah Kau Ini Harusnya Kau Tunggu Giliranmu Istriku Di rumah Tidak Bisa Menunggu Darius Mengambil Tempat Duduk Di Seberang Meja Dokter Memandang Malas Kepada Mesin Mesin Bor Peralatan Periksa Gigi Dan Rak Yang Penuh Obat Obatan Dokter Sukendar Mengerlingkan Pada Mata Dokter Sukendar Mengerling Pada Suster Maria Dokter Sukendar Mengerling Pada Suster Maria Suster Itu Mengangguk Kemudian Menghilang Ke kamar Sebelah Dokter Membuka Laci Mengeluarkan Sebuah Amplop 40 Aku Tak Ambil Untung Kumam Setengah Berbisik Oh Tentu Saja Dari Harga Gigi Itu Ia Tidak Ambil Untung Tetapi Dari Pemasang Nya Jadi Sepasang Taring Itu Kini Sudah Tertanam Digusi Seseorang Entah Perempuan Atau Laki-laki Mungkin Pula Orang Itu Tengah Memamerkan Giginya Pada Orang-orang Lain Darius Tidak Perlu Memikirkannya Urusan Telah Selesai Sampai Disitu Ia Ambil Amplop Bangkit Kemudian Mengucapkan Terima Kasih Lalu Keluar Pasien Pasien Yang Menunggu Memandanginya Dengan Marah Tetapi Ia Acu Tak Acu Saja Lamat-lamat Ia Mendengar Suara Suster Maria Yang Lembut Memanggil Pasien Berikutnya Ketika Darius Memasuki Mobil Dan Meluncur Ke Jalan Ketika Itulah Ia Melihat Laki-laki Itu Untuk Yang Kedua Kalinya Juga Berdiri Di Seberang Jalan Dalam Melindungan Pohon Yang Rindang Pada Jalur Hijau Tetapi Cahaya Lamput Rotor Tak Jauh Didekatnya Mempertegas Bentuk Laki-laki Itu Tinggi Kekar Perstalan Jas Lengkap Berwajah Pucat Siapa Gerangan Darius Darius Menghentikan Mobilnya Sebentar Menunggu Kalau Ia Seorang Polisi Darius Darius Akan Menghadapinya Lebih Baik Disini Daripada Istri Dan Anak-anaknya Di rumah Terlihat Kalau Ia Seorang Penjual Darius Akan Melakukan Transaksi Di Tempat Mungkin Yang Dibawa Orang Itu Tidak Mencapai Harga 40.000 Mungkin Juga 2-3 Kali Lipat Atau Lebih Besar Lagi Tetapi Karena Transaksi Di Tempat Itu Ia Akan Menekan Harga Hanya Sampai 40.000 Orang Itu Tidak Setuju Lebih Baik Inyah Darius Tidak Suka Dikuntit Seperti Itu Lagi Membuat Kepalanya Yang Pusing Tambah Menyengat Saja Orang Itu Tidak Bergerak Hanya Memandang Lurus Ke Arah Orang Itu Bukan Seorang Penjual Karena Terlalu Misterius Mungkin Seorang Polisi Yang Menyamar Dan Sekarang Tengah Mengikuti Segala Kegiatan Darius Secara Diam-diam Darius Belum Pernah Merasa Takut Seperti Sekarang Ia Tau Dan Beberapa Kali Sudah Berhadapan Dengan Mereka Tetapi Ia Selalu Bisa Lolos Kadang-kadang Ia Memang Takut Tetapi Cara Orang Ini Mengikutinya Benar-benar Aneh Keanehannya Itulah Yang Membuat Darius Sangat Takut Kerjanya Agak Pujat Ia Naikkan Kaca Cendala Mobil Kemudian Mengebut Dengan Kecepatan Maksimum Sesekali Terbatuk Batuk Mesinya Rupanya Orang Di Bengkel Tidak Begitu Telaten Kerjanya Untung Mobilnya Tidak Mogok Akhirnya Ia Tiba Juga Di Rumah Memasukkan Mobil Ke Garasi Kemudian Masuk Kedalam Rumah Dengan Leher Yang Terasa Kaku Karena Terlalu Sering Mengintai Ke Gajah Sepion Sambil Sesekali Menoleh Ke Belakang Ah Mengapa Bundaku Seperti Akan Direnggut Orang Dari Kegelapan Malam Darius Tersentak Bangun Dari Mimpi Yang Sangat Buruk Tau Tau Saja Ia Tengah Dikepung Oleh Segerombolan Polisi Mereka Menyeratnya Keluar Rumah Diiringi Ratap Tangis Anak Istrinya Anehnya Polisi Polisi Tidak Membawanya Ke Kantor Melainkan Ke Sebuah Komplek Pemakaman Kaki Darius Terantuk Antuk Ke Batu Nisan Kemudian Menyuruhnya Berhenti Di Pinggir Sebuah Lubang Kuburan Yang Mengangah Ia Melihat Sebuah Peti Mati Di Bawah Terbuka Lebar Menanti Ada Yang Mengisi Darius Berusaha Lari Tetapi Polisi Polisi Itu Mencengkram Tangan Dan Kakinya Kemudian Memukulinya Darius Yang Sakit Tanggal Mengeluarkan Darah Gigi Itu Langsung Menggelinding Kedalam Lubang Jatuh Di Dasar Peti Mati Dengan Suara Berdenting Yang Nyaring Di Antara Rasa Sakit Yang Menyengat Segujur Tubuhnya Ia Menoleh Ke Arah Giginya Yang Jatuh Ketika Itulah Pengroyokan Pengroyokan Yang Tak Pernah Berkata Kata Itu Mendorong Tubuhnya Darius Terperanjat Namun Ia Terlambat Ia Telah Terbang Di Udara Dan Tahu-tahu Saja Telah Terbaring Di Dalam Peti Mati Ia Ingin Bangkit Lari Tetapi Tubuhnya Kaku Dan Dingin Seolah-olah Memang Sudah Mati Hanya Sepasang Matanya Yang Bergerak-gerak Liar Memandang Ke Atas Mula-mula Ia Melihat Arambulan Yang Pucat Kemudian Awan Yang Hitam Lalu Jandras Turun Dengan Dasyatnya Bukan Bukan Hujan Air Melainkan Hujan Tanah Yang Langsung Menimbun Tubuhnya Ia Berusaha Menggapai Berusaha Menjerit Muntah Tolong Tetapi Mulutnya Hanya Mengeluarkan Suara Yang Terputus-putus Saja Dan Persendian Tubuhnya Kaku Tak Bergerak Ia Kumpulkan Seluruh Tenaga Untuk Mempertahankan Saat-saat Hidupnya Yang Kritis Ia Tidak Berhasil Menjerit Akan Tetapi Ia Berhasil Menggerakkan Tubuh Lalu Ia Meloncat Keluar Dari Lubang Kuburan Yang Hampir Tertutup Itu Dan Ketika Ia Perhatikan Kesekeliling Polisi-polisi Itu Sudah Tidak Tampak Lagi Yang Ada Hanyalah Kamarnya Yang Sepi Mencekik Gerah Dan Panas Sehingga Piamannya Legat Kekulit Tubuhnya Yang Banjir Oleh Keringat Disampingnya Ia Mendengar Helaan Nafas Yang Teratur Istrinya Tertidur Dengan Lelap Tak Peduli Apa Yang Dialami Oleh Itu Ah Tau Itu Hanya Mimpi Puruh Mengapa Pula Istri Khusus Peduli Karena Ia Memang Tidak Tau Bahwa Darius Tengah Permimpi Ia Menyegah Keringat Yang Membasai Wajahnya Lalu Menyulut Sebatang Rokok Untuk Meredakan Ketegangannya Baru Seja Rokok Ia Nyalakan Terdengar Suara Pintu Diketuk Darius Tertegun Hampir Saja Rokok Di Mulutnya Jatuh Ke Atas Spray Ia Duduk Dengan Tegang Dan Wajah Pucat Segerombolan Polisika Yang Akan Membawanya Kekuburan Merontokan Giginya Mendorongnya Jatuh Kedalam Peti Mati Atau Orang Misterius Itu Ia Seorang Diri Tidak Berteman Pasti Pasti Dia Tetapi Siapa Ia Kerangan Polisi Atau Seorang Calon Langganan Ketukan Itu Terdengar Lagi Lebih Keras Kemudian Keluar Dari Kamar Sikapnya Hati-hati Lampu Teras Menyala Terang Benderang Ia Bisa Mengintip Lewat Korden Yang Ia Singkapkan Hanya Cukup Untuk Sebelah Matanya Saja Ia Tidak Melihat Siapa-siapa Di Luar Ia Lebarkan Korden Tidak Tidak Ada Seorang Manusia Pun Yang Kelihatan Untuk Meyakinkan Dirinya Ia Membuka Pintu Lalu Keluar Berdiri Di Bibir Teras Ia Memandang Kesekeliling Pegarangan Kedepan Garasi Di Jalan Raya Tidak Ada Seorang Pun Yang Kelihatan Tetapi Tunggu Dulu Ia Tidak Melihat Tetapi Mencium Hidungnya Mencium Bau yang Sangat Busuk Demikian Keras Demikian Dekat Disertai Hembusan Angin Yang Dingin Menusuk Pulang Rasanya Sesuatu Sedang Berlalu Di Sisinya Darius Merasakan Ketakutan Yang Ganjil Lalu Cepat Melangkah Masuk Menutup Dan Sekaligus Mengunci Pintunya Darius Tegak Kaku Di Tempatnya Berdiri Seseorang Telah Ada Di Ruangan Itu Duduk Dengan Kaku Di Salah Satu Kursi Persekalan Lengkap Jas Merah Hati Celana Wall Biru Kemeja Putih Dasi Kupu-kupu Sepatunya Yang Hitam Berkilat-kilat Dijilati Cahaya Lampu Baru Sekarang Darius Bisa Melihat Wajah Orang Yang Telah Dua Kali Dilihat Malam Itu Betapa Pucat Bahkan Kebiru-biruan Dengan Mulut Kering Putih Tenganga Sedikit Mengeluarkan Suara Tenganga Rupanya Bentuk Lehernya Terlalu Sempit Seperti Leher Yang Pernah Dijepit Oleh Benda Keras Sehingga Pernafasannya Terganggu Yang Membuat Darius Semakin Gemetar Orang Itu Mata Yang Berwarna Kemerah-merahan Tetapi Suran Seperti Dalam Mimpinya Darius Merasa Tubuhnya Kejang Kaku Dingin Membeku Mulutnya Tidak Bisa Mengeluarkan Suara Persendian Tubuhnya Seolah Lumpuh Dengan Tiba-tiba Telinganya Menangkap Suara Angin Bersiur Lalu Suara Yang Sayup-sayup Aku Minta Kikiku Kembali Suara Sayup Disertai Nafas Terengah-engah Itu Berasal Dari Mulut Yang Kering Dan Pucat Di Wajah Orang Asing Yang Mengerikan Itu Darius Berdidik Sebentar Dan Berusaha Mengumpulkan Tenaga Apa Kiki Kau Kau Siapa Kikiku Aku Menyayanginya Aku Harus Kembali Ke Akhirat Dengan Kikiku Keakhirat Dengan Kikinya Keakhirat Seketika Teringat Darius Kepada Salah Seorang Langgananya Surehna Si Penggali Kubur Surehna Telah Menjual Sepasang Kiki Taring Terbuat Dari Emas Kepadanya Kiki Yang Dia Ambil Dari Mayat Mayat Orang Inikah Roh Atau Mayatkah Yang Berada Di Hadapannya Ia Semakin Panik Dan Ketakutan Ketika Teringat Bahwa Ia Telah Membaca Si Surat Kabar Tentang Kematian Surehna Mati Di Kamar Pelacur Konon Karena Serangan Jantung Tetapi Cara Kematian Yang Aneh Dan Misterius Darius Pun Jatuh Bersimpuh Dengan Tupulung Light Aku Aku Orang Itu Berdiri Berjalan Mendekat Dan Tegak Tinggi Di Hadapan Darius Sepasang Matanya Yang Memerah Tampak Semakin Menyala Nyala Sementara Wajahnya Semakin Pucat Semakin Biru Semakin Perkerut Aku 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 Sudah Sudah Menjualnya Kau Menjualnya Darius Mengangguk Kaku Pada Dokter Itu Iya Iya Darius Mulai Bersemangat Empat 30 ribu Uangnya Masih Ada Kau Boleh Ambil Lalu Pergi Tawar Menawar Itu Membuat Silo Lagi Menyeringai Lebar Seringai Yang Menakutkan Ambillah Sekarang Juga Cepat Entah Mengapa Seluruh Kekuatan Dan Semaga Darius Kembali Selamat Pikirannya Seraya Berlari Setengah Terbang Ke Kamar Tidurnya Membuka Lemari Mengeluarkan Amplop Berisi Uang Yang Ia Terima Dari Dokter Bahkan Dengan Mayat Pun Ia Bisa Berdagang Mayat Atau Bukan Makhluk Mengerikan Itu Harus Cepat Uang Uang Harus Ia Berikan Kalau Orang Itu Merasa Tidak Cukup Darius Memutuskan Dengan Cepat Ia Ambil Juga Uang Simpanan Serta Beberapa Perhiasan Milik Istrinya Ia Akan Menyokok Barangkali Ia Hanya Seorang Polisi Yang Pura-pura Menyamar Sebagai Roh Orang Mati Yang Bangkit Kemeli Darius Tersenyum Puas Lalu Menutup Lemari Ia Baru Saja Memutar Tubuh Ketika Tau-tau Saja Orang Itu Telah Berada Di Belakang Darius Darius Ingin Menjerit Tetapi Lidahnya Kelu Persendian Tubuh Kembali Kaku Dengan Tubuh Gontai Kemetaran Peluh Tingin Membenjiri Di Sana Sini Ia Sodorkan Semua Uang Dan Perhiasa Kepada Tamunya Yang Menakutkan Itu Sang Tamu Menerimanya Menyeringai Kemudian Dengan Satu Gerakan Kaku Tetapi Cepat Ia Telah Membuka Mulut Darius Darius Ingin Melawan Tetapi Tidak Mampu Dengan Ngeri Dan Sakit Yang Tiada Terperih Ia Rasakan Tangan Yang Dingin Dan Pucat Itu Meloloskan Seluruh Uang Dan Perhiasan Lewat Mulutnya Terus Melewati Kerongkongannya Pernafasan Darius Putus Sampai Disitu Tubuhnya Lunglay Jatuh Dengan Suara Berdebum Kelantai Wajah Dan Kulit Tubuhnya Yang Lain Tampak Merah Kehitam Hitaman Lahirnya Membengkak Dasyat Hampir Menyamai Besar Kepalanya Sementara Darah Merah Mengalir Dari Selah Biji Biji Mata Hidung Dan Mulut Bahkan Dari Dupurnya Suara Berdebum Yang Berisik Itu Membangunkan Istri Darius Dia Mengucek Matanya Setengah Mengantuk Ketika Dia Mencium Bau Busuk Yang Dasyat Dia Benar Terjaga Bau Busuk Itu Perlahan Menghilang Takjub Dia Menoleh Kesamping Dan Melihat Suaminya Ketika Dia Memanjangkan Leher Barulah Ia Melihat Darius Mulut Perempuan Itu Terbuka Sangat Lebar Sama Lebar Dengan Kedua Belah Matanya Ia Tidak Menjerit Tetapi Langsung Jatuh Pingsan Suster Maria Telah Selesai Membereskan Segala Sesuatunya Ketika Sebuah Mobil Berhenti Di Alaman Dokter Sukkendara Baru Saja Membuka Mulut Untuk Menyuruh Maria Keluar Menemui Orang Itu Dan Menjelaskan Bahwa Jam Praktek Telah Lama Berakhir Ketika Pintu Terbuka Dan Seorang Lagi-lagi Parlenti Melangkah Masuk Dengan Wajah Kusut Ah Anda Kiranya Sambut Dokter Dengan Wajah Ramah Ketika Mengenali Orang Tersebut Dan Langsung Mengambil Tempat Duduk Di Seberang Meja Dokter Sukkendara Ada Gangguan Mendesak Rupanya Dari Gigi Palsu Anda Kalau Pule Saya Menerka Orang Itu Mengeluarkan Sebuah Kantong Plastik Dari Dalam Tasnya Kemudian Meletakannya Di Atas Meja Tepat Di Bawah Hidung Dokter Sukkendara Tanpa Membuka Kantong Plastik Itu Dokter Sudah Tahu Apa Isinya Maaf Dok Saya Terpaksa Mengembalikan Benda-benda Terkutuk Ini Terkutuk Dari Dokter Bergerut Wajah Orang Itu Menampakkan Penyesalan Juga Suaranya Ah Maksud Saya Benda Sialan Atau Semacam Itulah Dokter Sukkendara Memandangi Kantong Plastik Mini Di Atas Meja Tamunya Kemudian Berpaling Kewajah Sang Tamunya Di Belakang Tamunya Ia melihat Suster Maria Yang Tengah Menunggu Dengan Tas Yang Terapi Di Salah Satu Lungannya Kau Pulang Maria Ia Bersungut Lembut Pada Pembantunya Itu Yang Segera Membuka Pintu Dan Menutup Kembali Pintunya Dan Melangkah Pergi Baiklah Apa Yang Bisa Saya Bantu Laki-laki Itu Menggelengkan Kepala Wajahnya Semakin Kusut Tidak Ada Dokter Simpanlah Gigi Ini Kembali Saya Sudah Cukup Dibikin Repot Karenanya Ah Saya Tidak Begitu Paham Gigi Itu Bertingkah Dokter Orang Itu Setengah Berseru Setengah Bingung Baru Kali Ini Saya Dengar Ada Gigi Yang Bertingkah Tetapi Sepasang Gigi Palsu Yang Terbuah Dari Emas Itu Memang Telah Bertingkah Demikian Tamu Dokter Sukender Bercerita Yang Ia Dengarkan Dengan Penuh Perhatian Semenjak Dipasang Dua Hari Yang Lalu Hardiman Tamu Dokter Sukender Seorang Pengusaha Muda Yang Selalu Tampak Terlalu Rapi Telah Berulang Kali Mengalami Kesulitan Yang Ditimulkan Gigi Palsunya Kesulitan Pertama Yang Ia Alami Adalah Ketika Ia Akan Makan Entah Mengapa Melutnya Sukar Untuk Dibuka Dan Napsu Makanya Menurun Dengan Drastis Kalau Berbicara Nafasnya Seperti Terengah Tadi Siang Ia Menjadi Sangat Malu Ketika Di Hadapan Sidang Perusahaan Peserta Sidang Menyangka Ia Terjangkit Penyakit Bengek Atau Sesak Nafas Dan Dengan Nada Menyindir Menyarankan Untuk Menelan Obat Tertentu Yang Sering Diiklankan Dalam Televisi Kesulitan Yang Paling Aneh Adalah Ketika Ia Tidur Ia Selalu Tidak Bisa Nyenyak Karena Mulutnya Tidak Berhenti Bergerak Ketika Ia Goyang Goyang Kemudian Ia Rasa Rasa Ternyata Yang Bergerak Itu Adalah Gigi Gigi Taring Palsunya Yang Terbuat Dari Emas Murni Itu Barangkali Letaknya Tidak Tepat Pikirnya Dan Berusaha Melepaskan Gigi Taring Itu Hampir Saja Jerit Tangannya Terjepit Kalau Tidak Keburu Ia Tarik Karena Dengan Tiba-tiba Rahang Atas Dan Rahang Bawah Mengatuk Dengan Sangat Keras Dan Tiba-tiba Celakanya Lagi Dokter Ia Melanjutkan Dengan Wajah Gemera-merahan Sore Tadi Aku Ah Tak usah Saya Ceritakan Bagaimana Kami Berjumbu Bukan Dokter Sukender Tersenyum Tentang Kiki Ini Yang Akanku Ceritakan Ketika Mencium Istri Kiki Taringku Meloncat Meloncat Tau-tau Istriku Menjerit Kesakitan Merontah Dari Pelukanku Dan Selepas Ia Lepas Ternyata Bibirnya Telah Berdarah Dalam Kemarahannya Hardiman Berusaha Mencaput Kikinya Tetapi Gagal Tiap Kali Berusaha Tetap Saja Gagal Kebetulan Mertuanya Terkejut Melihat Mulut Anak Perempuan Kesayangannya Berdarah Ia Menanyakan Mengapa Sampai Terjadi Demikian Hardiman Menggelengkan Kepala Tidak Mengerti Apakah Pernah Terjadi Seperti Ini Sebelumnya Tanya Sang Mertua Tidak Tentu Ada Sesuatu Yang Ganjil Pada Dirimu Bukan Diriku Bu Tetapi Kikiku Lalu Hardiman Menyeringai Memperlihatkan Kedua Baris Giginya Ketika Itulah Taring Taring Emasnya Kembali Bergerak Gerak Seolah Marah Oleh Ketidak Puasan Yang Tidak Tercapai Orang Tua Itu Memperhatikan Dengan Wajah Pucat Nak Katanya Lembut Dan Waspada Gigi Gigi Palsu Itu Harus Kau Tanggalkan Sekarang Juga Aku Telah Berusaha Bu Tetapi Selalu Gagal Bahkan Jariku Hampir Teluka Karenanya Mari Bapak Coba Orang Tua Itu Minta Disediakan Air Putih Istri Hardiman Segera Menyediakannya Air Putih Dalam Gelas Itu Dibacakan Cantik Cantik Oleh Mertuanya Kemudian Disuruh Minum Oleh Hardiman Mulut Hardiman Seketika Mengatuk Rapat Seolah Bibirnya Terjahit Dengan Tiba-tiba Pertua Hardiman Mengangguk Yang Komat Gamit Membaca Doa Bismillah Ia pegang Dagu Hardiman Dan Berusaha Memuka Mulut Anak Menantunya Hardiman Merasakan Sakit Yang Tidak Tertepi Kedua Taring Emasnya Meloncak Loncak Liar Dan Sebelum Dissentuh Oleh Jari Jemeri Orang Tua Itu Kedua Kiki Palsu Itu Telah Tanggal Rasanya Sakit Luar Biasa Kiki Itu Terlempar Ke Atas Meja Keras Sekali Bunyinya Dan Di Atas Meja Ada Bekas Seperti Terbakar Tepat Di Tempat Tadinya Gigi Gigi Taring Itu Terjatuh Hardiman Menyegah Keringatnya Kembali Lalu Menempelkan Sepatang Rokok Ke Bibirnya Yang Kering Begitulah Ia bergumam Dengan nada Yang lega Setelah Gigi Ini Tanggal Perasaanku Menjadi Biasa Kembali Ia Kemudian Duduk Bersandar Di Kursinya Dokter Sukendar Menarik Nafas Panjang Dia Mengusap Dago Sukar Untuk Dipercaya Tetapi Anda Telah Mengalaminya Sendiri Dan Saya Telah Mendengar Langsung Kisahnya Dari Anda Hardiman Hardiman Memandang Kantong Plastik Yang Terletak Di Hadap Hanya Sekarang Terserah Dokter Saya Tak Peduli Apa Mau Dipasangkan Kemulut Orang Lain Atau Dibuang Ke Keranjang Sampah Saya Tidak Menginginkan Uang Ganti Ruki Terlepas Dari Gangguan Gigi Terkutuk Ini Pun Saya Sudah Persyukur Setelah Mengucapkan Selamat Malam Ia Pun Kemudian Pergi Dokter Sukender Duduk Termangu Di Belakang Mejanya Matanya Nanar Memandangi Kantong Plastik Berisi Gigi Palsu Yang Terbuah Dari Emas Itu Ia Melepaskan Karet Pengikat Dan Mengeluarkan Sepasang Gigi Taring Dari Dalamnya Ia Paparkan Di Atas Meja Dengan Warna Emas Yang Menyenangkan Hati Mungkinkah Benda Benda Kijil Ini Bertingkah Ah Lupakanlah Lebih Baik Aku Pulang Sekarang Dan Memikirkan Tentang Gigi Itu Besok Saja Mau Di Apakan Ia Bangkit Dari Kursinya Memadamkan Lampu Kamar Praktek Mengambil Tas Besar Miliknya Kemudian Berjalan Ke Pintu Ia Melangkah Keluar Dan Hendak Menutup Kembali Pintu Tersebut Ketika Ia Menyediri Seseorang Tengah Duduk Di Salah Satu Kursi Tamu Seseorang Yang Berpakaian Necis Seperti Mau Ke Resepsi Berjas Merah Hati Celana Biru Gemeja Putih Dasi Kupu Kupu Ada Dua Hal Yang Aneh Menurut Dokter Sukendar Pertama Puh Pusuk Yang Menyerang Hidungnya Dengan Keras Seperti Puh Bangkai Mungkin Ada Orang Usil Yang Membuang Bangkai Entah Kucing Entah Anjing Ke Halaman Tempat Tetapi Mengapa Begitu Keras Dan Menjijikan Sehingga Perutnya Terasa Mual Dan Memuntah Yang Kedua Orang Itu Berpakaian Necis Dan Gagak Sangat Kontras Dengan Wajahnya Yang Pucat Berkerut Kerut Seperti Menahan Sakit Dan Sepasang Mata Yang Surang Tidak Bercahaya Orang Itu Rupanya Tak Peduli Karena Waktu Dan Mungkin Karena Ia Menderita Sesuatu Yang Memperlukan Yang Segera Melihat Dari Raut Wajahnya Yang Pucat Membayangkan Kesakitan Anda Memperlukan Saya Dokter Pertanya Lembut Berusaha Menekan Kejengkelan Sekaligus Mual Di Dalam Perutnya Ya Aku Kehilangan Kikiku Besok Ya Sepasang Kiki Taring Dan Emas Kau Kau Kelihatan Sakit Orang Itu Mengangguk Kaku Dan Puh Pusuk Menyerang Semakin Hebat Jadi Puh Pusuk Itu Berasal Dari Orang Ini Pikir Dokter Mungkin Ia Mengidap Penyakit Borok Atau Semacamnya Yang Berusaha Ia Tutupi Dengan Pakaian Yang Necis Namun Tidak Dapat Ia Semunyikan Lewat Wajahnya Yang Tetap Menyeringai Kesakitan Ia Bisa Memberikan Orang Itu Antibiotik Atau Semacamnya Untuk Mengobati Boroknya Tetapi Gigi Tidak Bisakah Kau Datang Besok Saja Laki-laki Itu Berdiri Gerakannya Kaku Seperti Robot Aku Tak Bisa Pergi Tanpa Gigi Tetapi Mengapa Kau Yakin Bahwa Gigi Yang Bilang Ada Disini Mereka Bilang Begitu Mereka Mereka Siapa Orang Itu Tidak Menjawab Melainkan Menyeringai Semakin Aneh Dengan Kerut Wajahnya Yang Pucat Tampak Kebiru-biruan Dokter Sukender Seketika Melupakan Tentang Waktu Dan Segala Macam Tetek Mengek Lainya Orang Itu Membutuhkan Pertolongan Segera Pikirnya Lantas Membuka Pintu Dan Mempersilahkan Orang Itu Masuk Ia Segera Menunjuk Ke Atas Itukah Gigimu Yang Hilang Sepasang Mata Yang Suram Itu Bersinar Sangat Sedikit Dan Sangat Lemah Duduklah Dokter Menunjuk Ke Kursi Praktek Yang Bersatu Dengan Mesin Bor Tetapi Orang Itu Segera Saja Berkata Pasangkan Dokter Sekarang Juga Tetapi Kursimu Harus Dipersihkan Dulu Dan Dan Dokter Itu Berusaha Mengecilkan Lubang Hidung Untuk Menekan Sekecil Mungkin Bubusuk Yang Menerobos Masuk Dok Orang Itu Memohon Tanpa Berfikir Panjang Lagi Dokter Memungut Kedua Buah Gigi Taring Dari Emas Itu Ia Ia Tidak 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 Peduli Siapa Pemilik Yang Sebenarnya Dari Gigi Palsu Itu Hardiman Telah Membayarnya Dan Uang Pembayarannya Telah Ia Berikan Bada Darius Ia Hanya Mengambil Keuntungan Dari Memasangnya Di Antara Gigi Gigi Hardiman Yang Lain Memang Aneh Dan Sangat Indah Bentuk Gigi Emas Itu Ketika Darius Menawarkannya Lima Hari Yang Lalu Sebenarnya Dokter Sukender Tidak Berhak Mengadakan Transaksi Jual Beli Di Tempat Prakteknya Tetapi Bentuk Yang Indah Dan Gigi Emas Itu Mengingatkannya Kepada Hardiman Langgananya Yang Senang Bergantah Ganti Sepasang Gigi Taring Yang Kiri Cocok Dengan Taring Taring Emas Ini Baiklah Mengangahkan Mulutmu Bu Pusuk Menyerang Semakin Dasyat Ketika Orang Itu Mengangahkan Mulutnya Ah Tak Mungkin Ada Borok Di Dalam Lalu Kalau Bagian Tubuh Dalam Orang Ini Sudah Membusuk Bagaimana Ia Tetapi Giginya Telah Terpasang Tepat Pas Dan Sangat Serasi Dokter Sukender Memandang Hasil Pekerjaannya Dengan Puas Lalu Tambaklah Olehnya Leher Yang Berbentuk Aneh Dari Pasien Yang Genjil Itu Ia Bersungut Tenggorokan Mu Terjepit Pernah Mencoba Bunuh Diri Dengan Mencekik Leher Sendiri Sampai Pertanya Begitu Ia Mengurut Leher Pasien Itu Dingin Bener Pikirnya Dan Terlalu Keras Dan Kaku Untuk Leher Seorang Manusia Biasa Ia Membantu Usahanya Itu Dengan Memasukkan Selang Plastik Yang Hangat Kedalam Mulut Orang Itu Sehingga Bentuk Tenggorokannya Tampak Lebih Normal Meski Belum Seutuhnya Dan Semestinya Laki-laki Anak Itu Bernafas Legah Lebih Enak Sekarang Umamnya Halus Sayup-sayup Sampai Terima kasih Dokter Ia Menggerakkan Mulutnya Mengatup Dan Membukakan Rahangnya Aku Telah Memiliki Kikiku Lagi Sudah Waktunya Aku Kembali Sekali Lagi Terima Kasih Dokter Bau pusuk Itu Semakin Menghibat Dokter Terengah-engah Dan Tiba-tiba Tidak Kuat Lagi Menahan Diri Yang Muntah Di Tempat Itu Juga Mengotori Meja Dan Lantai Praktek Ketika Perutnya Merasa Lebih Enak Bau pusuk Itu Telah Lenyap Tidak Itu Saja Orang Itu Telah Hilang Lenyap Ia Hanya Melihat Pintu Yang Terbuka Lebar Dokter Berlari Kedepan Tidak Ia Tidak Melihat Siapapun Tidak Ada Seorang Berjas Berah Hati Celana Biru Kemeja Putih Dasi Kupu Kupu Itu Yang Ada Hanyalah Kesepian Malam Yang Terlalu Lenggang Ia Mendengar Suara Anjing Melolong Di Kejauhan Lolongan Yang Liri Sayup Sayup Namun Mengiris Sampai Ketulang Rembulan Tampak Bersinar Redup Di Langit Yang Biru Cernih Angin Berhembus Lemah Lembab Dan Dingin Apakah Yang Sesungguhnya Telah Terjadi Dengan Bingung Dokter Sukendar Melangkah Masuk Kembali Ke Kamar Prakteknya Ia Memandang Ke Atas Meja Tidak Ada Lagi Gigi Gigi Taring Dari Emas Itu Yang Ada Hanya Bekas Muntahan Saja Apakah Ia Telah Permimpi Dalam Keadaan Sadar Dokter Sukendar Mengurut Uru Jidat Kemudian Memadamkan Lampu Gelap Seketika Yang Terdengar Hanya Suara Laan Nafasnya Yang Terengah Seperti Orang Sesak Nafas Ah Tentu Ia Telah Bekerja Terlalu Perat Hari Ini Dan Cerita Selesai Sampai Disini Semoga Cerita Ini Bisa Kita Ambil Pembelajarannya Ambil Positif Dan Buang Negatif Sampai Disini Saya Pamit Undur Diri Mohon Maaf Apabila Banyak Salah Kata Sampai Berjumpa Kembali Di Cerita Cerita Selanjutnya Matur Suwan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh